Honda Mobilio susah hidup. Lakukan cara ini dalam waktu kurang dari 20 menit mesin, langsung hidup kembali. Seperti semula, ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan seperti berikut ini. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and Tutorial. Selamat datang di channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami, Mekanik Muda. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang Honda Mobilio. Dengan kendala atau trouble susah hidup. Langsung saja langkah pertama yang kita harus lakukan. Kita cek bagian bahan bakar ataupun full pump. Untuk mobil Honda Mobilio itu sendiri ada di sebelah kanan belakang. Tepatnya di kursi pengumudi. Di bawah jok. Kemudian kita gunakan tracker untuk melepaskan full pump. Putar ke arah kiri untuk mengentorkannya. Setelah sudah kentor, kemudian kita angkat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Kita siapkan karbocleaner, kita bersihkan bagian filter full pump dengan cara disemprotkan karbocleaner. Perhatikan kotoran yang keluar pada saat disemprotkan karbocleaner, ini yang menyebabkan mobil Honda Mobilio susah hidup karena bahan bakar terhalang oleh kotoran, tidak mengalir sempurna ke bagian injektor. Bersihkan hingga benar-benar bersih dan jauh dari kata kotor supaya mobil kembali hidup seperti semula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah filter bensin sudah dibersihkan, kemudian kita pasang kembali full pump ke tempatnya. Pastikan tidak ada bagian-bagian yang tertinggal seperti sepi dan lain-lain. Kemudian kita pasangkan kembali full pump ke tempatnya. Usahakan harus masuk pas atau sempurna supaya tidak terjadi kebocoran. Terima kasih. 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 Terima kasih.